Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget Bersama saya Randi tentunya Ya, jadi di video kali ini saya akan men-unboxing sebuah tablet Yang dari kemarin saya tunggu-tunggu buat dateng Yaitu adalah Pocopad Yaitu adalah sebuah tablet yang pertama kali dirilis oleh Poco Nah, kemarin itu katanya si Pocopad ini akan dikirim di tanggal 18 katanya Karena PO dulu kan ya Tapi ternyata di tanggal 10 kemarin itu udah sampai di rumah saya Jadi ya lumayan lah ya Jadi bisa mencoba si Pocopad ini dengan lebih cepat Oke, jadi sekarang kita unboxing dulu aja Dan nanti saya akan kasih gimana first impression saya terhadap si tablet ini Oke, jadi disini ada 3 box ya Yang saya dapatkan Karena kemarin itu saya beli yang versi bundling ya Yang lengkap antara si tabletnya Terus si pennya ini Dan juga si keyboardnya Nah, sekarang saya mau unboxing dulu untuk tabletnya Jadi kita singkirin dulu untuk aksesorisnya Dan kayak gini untuk boxnya Nah, sambil saya buka dulu ya Jadi kemarin saya dapat harga Pocopad ini yang bundling itu di sekitar Harusnya 5,2 jutaan kalau nggak salah ya Itu di Tokpad Karena di Shopee itu saya lihat nggak ada pilihan untuk bundlingnya Jadi harus beli secara terpisah gitu ya Antara si tablet dan aksesorisnya Tapi karena kemarin di Tokpad ada yang bundlingnya Jadi saya beli aja disitu Dan kemarin kebetulan lagi ada promo diskon juga Dari Tokpadnya Jadi lumayan lah ya Untuk potongannya sekitar 200 ribuan Jadi saya dapat harganya ini Satu bundling ini Tiga-tiganya ada di 4,8 atau 4,9 gitu Nah, sekarang kita buka untuk boxnya si Pocopad ini Jadi dia boxnya ya simple aja ya Hitam aja kayak gini Terus di bagian belakangnya Ada spesifikasinya Jadi dia itu layarnya 12,1 inch Which is itu gede banget untuk sebuah tablet yang Harganya cuma 3, eh sorry 4 jutaan ya Terus di sini dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 gitu ya Jadi ini kalau saya lihat dia sebenarnya Kalau 7S Gen 2 itu Agak di bawahnya 7 Gen 2 ya Kalau saya nggak salah ya Tapi saya nanti lihat lagi Dan baterainya di sini juga cukup gede Karena layarnya dia juga gede banget Yaitu di 10.000 mAh Terus dia support fast charging di 33W Dan dia sekarang OSnya udah pakai Xiaomi HyperOS Dan juga sekarang dia pakai quad speaker Nah, memang untuk HyperOS ini Saya belum pernah nyoba ya di perangkat Xiaomi Karena terakhir yang saya coba itu Masih MIUI ya Di Xiaomi 12 kemarin Yang flagshipnya kemarin Itu dia pas saya nyoba belum dapat HyperOS Jadi ini adalah HyperOS pertama yang saya pakai Nah, kita buka dulu di sini Untuk segel-segelnya Ya Ini boxnya mengingatkan saya pada Realme sebenarnya ya Hitam sama kuning Tapi emang colorwaynya mereka mirip sih Nah, ini ada tulisannya Pocopad Di sini ada spek-speknya lagi Kayak tadi Terus kita kesampingan dulu untuk tabletnya Dan kita lihat kita dapat apa aja Nah, di sini ternyata ada charger-nya Jadi kita nggak perlu tuh beli-beli charger-nya lagi Cukup pakai yang ini aja 33W Ya, oke Terus di sini ada kabel USB Type-C-nya Terus di sini ada buku-buku panduannya Garansi dan ada stiker Poco Poconya beraksi Oke Kayaknya itu aja ya Nggak ada Oh, sorry Di sini ada SIM ejector Eh, bukan SIM ejector ya Kayaknya tray ejector aja deh Karena si tablet ini tuh Wi-Fi only Jadi dia Nggak support kartu SIM Tapi Dia itu ada Tray-nya Tray-nya isinya apa? Tray-nya itu isinya adalah Micro SD ya Jadi kita bisa tambahkan Memory-nya dia itu Up to 1,5 terabyte Kalau nggak salah Jadi dia kasih di sini ada Tray-nya Nah, sekarang kita buka aja Untuk Pocopad-nya Ini gimana bukanya Nah, ini Ya Oke Ini saya pilih varian warna Blue Atau biru Nah Ini dia untuk Tablet-nya Pocopad Kita Keletek dulu aja lah ya Yang ininya Karena mengganggu Set Oke Nah, ini dia Untuk Tablet-nya Secara warna sih Saya suka ya Karena dia Ngeduff gitu Matte gitu ya Dan Ini Sebenarnya Plastik sih Untuk materialnya Tapi Dia itu Finishing-nya bisa Menipu ya Karena Mirip-mirip Kayak Metal di Kalau Kita lihat di iPad gitu kan Metal ya Ini Sedangkan ini plastik Tapi Secara Lux Mirip gitu Jadi Oke banget Dan Kalau pakai plastik Gini Itu Lebih ringan ya Untuk materialnya Jadi Nggak terlalu Berat Mengingat Ini kan juga Tablet-nya Segerigaban ya 12 inch Terus Di sini Di bagian belakangnya Ada kamera Walaupun Bulutannya dua Tapi sebenarnya Kameranya cuma satu Ya guys ya Jadi Cuma ada satu Kamera aja Dan di sini Sebenarnya Cuma ada Flash gitu Tapi saya pribadi Sebenarnya Kalau misalkan Mau ngejar Tampilan yang Minimalis ya Itu saya Memilih untuk Flashnya ini Mending nggak usah Dibingkain Jadi Di sebelah Atau di bawahnya Tapi nggak usah Dikasih Frame gitu Jadi Lebih Sleek Tapi yaudah ya Mungkin mereka punya Pergembangan Desain yang Mereka Kayak gini Jadi yaudah Oke Kita ke bagian depannya Sambil kita nyalain Gitu ya Jadi di bagian atasnya Ini ada Tombol power Oke Ini agak lama Untuk Responnya Terus di bagian Samping sini Itu ada Volume rocker Terus di bawah sini Ini bukan Tray ya Ini adalah Mikrofon Harusnya Dan di sini Ada Traynya Nah ini kita coba Buka Oke Di sini Dan Tuh Agak lot ya Nah Jadi di sini Kalau kalian lihat Nah ini tuh Cuman satu Slot aja ya Ini tulisannya TF Jadi Ini cuman buat Micro SD doang Kalau misalkan Kalian rasa Internal nya ini Kurang cukup Jadi kalian bisa Tambahkan up to 1,5 terabyte Gitu Ya Sekarang Coba ya Kita Ini udah ada Xiaomi HyperOS Sekarang coba Kita setting Setting Oke Jadi sekarang Udah saya Set up ya Untuk Awalnya tadi Dan Memakan waktu Sekitar 2-3 menitan Tapi Tadi saya gak Login Google nya Jadi ntar aja Dan sekarang Kita lihat dulu Sekilas Untuk tabletnya Seperti apa Ini agak Reflect ya Sama Setup saya Oke Jadi kayak gini Tampilannya Si HyperOS So far sih Masih mirip ya Sama MIUI Gak terlalu beda Jauh Palingan Gak banyak Bloatware Kayaknya ya Ya Kayaknya sih Gitu Gak banyak Bloatware Kayak Mungkin Lazada Atau Yang lain-lain Gitu ya Tapi mungkin karena Tablet ya Karena saya ingat saya Si Mi Pad 5 Yang dulu pernah saya review Itu juga gak terlalu Banyak bloatware Beda sama HP Xiaomi Terus Kalau oh Ini masih mirip ya Ngeswipe ke sini Ngeswipe ke sini Ini masih mirip Oke Terus sekarang kita ke About tablet Nah kita lihat Di sini Xiaomi HyperOS Versi 1 ya Terus Ini Storage-nya Dia 256GB Yang Menurut saya Udah gede banget ya Buat sebuah tablet Tapi balik lagi Kalau misalkan kurang Ya udah Bisa Nambah Micro SD juga Di sini OS versionnya Versi 1 Android versionnya Udah 14 Jadi udah Sangat Kekinian Tinggal nanti Kita lihat Dia berapa lama Untuk supportnya ya Ini gimana Cara baliknya Oke Nah Speknya kita lihat Di sini RAM-nya itu Dia 8GB Tapi 4GB Ini sebenarnya Dia kayak virtual RAM Jadi ngambil dari Storage yang Kalau menurut saya Saya pribadi sih Nggak usah dianggap Karena nggak terlalu Ngaruh juga Secara signifikan Jadi kita Lihat yang 8GB Di sini Terus di sini Dia pakai CPU-nya Tadi ya Snapdragon 7s Gen 2 Yang mungkin di video ini Karena masih Unboxing dan versi impression Nggak saya tes dulu Untuk AnTuTu Dan lain sebagainya Nanti aja di video review Di sini tadi Android-nya ya Oke Sekarang kita lihat Untuk Kameranya Jadi di kameranya ini Dia kamera depannya Di bagian samping sini ya Cocok banget Buat pemakaian landscape Gini Kalau misalkan Kita mau Video call Atau Ya Meeting online ya Pakai tablet ini Posisinya landscape Kayak gini Jadi udah pas Bukan yang di sebelah sini Kita lihat bentar Untuk Kameranya Oke 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 Saya belum bisa Tes untuk Gini ya Kualitasnya Ntar aja Waktu video review Nah Palingan Untuk Oh ya Di sini Bagian bawahnya Tadi belum ya Jadi bagian bawah ini Ada 2 grill speaker Karang kiri Di bagian atasnya Juga ada Grill speaker Karena dia Quad speaker ya Jadi ada 2 di sini Dan 2 di bagian bawah Terus Di sini ada Port USB Type-C Buat ngecas Dan yang paling saya suka Ada Ini Port audio Jack 3,5 mm Kenapa? Karena Peruntukannya si tablet ini Buat Kita sering-sering meeting Atau buat kerja lah ya Pokoknya Itu cocok banget Pakai yang ada Colokan headsetnya gini Karena Kalau misalkan orang yang sibuk banget Banyak meeting Itu TWS-nya Biasanya Gampang Abis baterainya Jadi kita masih bisa mengandalkan Untuk headset yang kabel Kayak gini Jadi lebih Versatile lah ya Kalau misalkan Memang sibuk banget Di hari itu Nggak sempat ngecas TWS Itu masih bisa pakai Yang kabel Dicolok aja Kesini Nah Mungkin itu Untuk yang tabletnya Sekarang saya mau buka Yang Ini Si pennya dulu Nah Kenapa saya Memutuskan untuk Beli yang versi Bunling Karena Yang pertama Saya ngerasain Kalau nge-review Tablet Itu Misalkan tabletnya doang Kurang seru Jadi kayak cuman Nge-review HP versi gede doang Karena Menurut saya Untuk tablet itu Menariknya justru Di bagian Aksesoris ya Kalau misalkan Semakin banyak Dia support Aksesoris Itu Semakin Berguna Banyak Penggunaannya Jadi nggak buat Youtube-an doang Nggak cuman buat Nonton doang Nah Kita buka Oke Jadi ini untuk Pennya Oke Ini ada apanya ya Ini cuman Ada Kertas-kertasnya Gak terlalu penting Dan disini ada Pennya Kayak gini Bentuknya Sekilas mirip Sama iPad Pencil ya Yang Gen 2 Tapi sayangnya Disini itu Dia Nggak ada Magneticnya Jadi Nge-charge-nya tuh Masih harus dicolok Kabel Type-C Disini Gitu Sama Dia nggak bisa ditempel Di tabletnya Karena di tabletnya Nggak ada Magneticnya juga Bentar Jangan-jangan Disini ada Charger-nya ya Ini ada apanya Oh disini kita dapat Apa namanya Nip ya Jadi kayak Ujungnya si Pencilnya ini Kalau misalkan udah aus Misalkan Kan sering Sering-sering gambar gitu ya Itu kan bisa aus ya Disininya Itu kalian bisa ganti Pake yang Cadangannya ini Nah terus Apakah dikasih Charger-nya Nggak Nggak ada ya Jadi disini Cuman ada Buku-buku panduan doang So kalau misalkan Kalian mau ngecas Ini Si pennya itu Pake Ya pake Kabel USB Type-C Yang kalian punya aja Ini kan udah dapet ya Dari tabletnya Jadi bisa pake ini aja Nah sekarang Saya mau buka Yang keyboardnya Kita mau lihat Seperti apa Oke Nah kemarin Saya juga sempat Ngeliat Review di Youtube Juga Untuk Keyboardnya itu Dia Bukan yang Ngambil power Dari si tabletnya Jadi Dia itu Dicas sendiri Dia punya baterai Sendiri gitu Jadi Dia dicas secara Terpisah Dan Connectnya juga Bukan Pake pin Kayak di iPad Karena di tabletnya Kan nggak ada pinnya Tadi kalian lihat ya Di kanan kirinya Itu nggak ada Pin konektornya So Untuk Nge-connect si Tabletnya ini Dengan keyboard Itu Via Bluetooth aja Gitu ya Bentar Kita buka dulu Oh ini disini Nah keyboard ini Juga penting Karena Kalau misalkan Kita pengen Pake Tablet kita Buat Ngetik-ngetik Itu enaknya Memang pake keyboard Kayak gini Dan Keyboard bawaan Itu penting karena kalau kadang-kadang kita beli keyboard yang third party Itu agak gak enak ya Kualitasnya gak sebagus kalau misalkan kita dapat bawaan gitu Nah disini ada Ada apa ini ya Oh ini cuman kayak buku-bukunya doang kayaknya ya Oke Ini kita dapat apa sih Sebentar kita lihat dulu Disini kayak dapat Ini saya gak tau buat apa Oh sebentar Ini kayaknya buat ini deh Buat nyantolin si pennya mungkin ya Jadi mungkin ini sleeve buat pennya Karena disini ada Ada bolongan gini Jadi si pencilnya mungkin bisa diselipin di keyboardnya Oke menarik juga Karena saya pikir gak ada tempat buat naruh pennya Terus disini kita lihat Siapa tau ada yang berguna Ya gak ada cuman buku-buku doang Sudah gak ada lagi Nah sekarang kita lihat si keyboardnya Jadi dia keyboard plus flip case ya Oh iya benar disini ada tanda pen Jadi bisa naruh pen ya Gak usah bingung naruh dimana Terus disini bagian bawahnya Kalau kalian lihat nih Nah dia ada Ini ada port USB type C nya Buat ngecasnya Dan disini ada Kayak tombol powernya gitu Jadi nanti dia bisa di discover dari si tabletnya Oke kita coba pasang dulu ya Jadi di video ini kita gak terlalu banyak Ngomongin performa dan lain-lain dari tabletnya Karena itu ntar aja di video review Jadi saya mau fokus ke Aksesoris tabletnya dulu Oke ini udah kepasang Dan rapet juga ini Fit ya untuk ukurannya Gak kegedean gak kekecilan Terus kita bisa berdiriin dia kayak gini Oh ini udah magnetnya nih Waktu dibawahnya Teg gitu Jadi rapet ya gak mungkin melorot Terus untuk Oh oke Saya belum pasang yang Sleeve untuk si pencilnya ya Jadi nanti saya pasang disini coba Saya coba dulu untuk Nyalain Si keyboardnya Terus gimana cara Pairingnya ya Saya lihat dulu Oke Harusnya Aduh Harusnya connect di bluetoothnya sini ya Bluetooth Coba kita lihat Nah ini ada nih Poco keyboard Nah ini kan kalian bisa lihat kan Kita connectin begini Pairing Aduh bentar gak fokus ya Ini allow Eh ngapain dia akses kontak ya Tapi yaudahlah Pair Oke Ya Oke Terus kita mungkin bisa Buka Apa ya Notes mana Notes 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 Oh kita gak bisa Ngaser sini ya Gak bisa Oh bentar 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 Kita googling aja Googling Ngetes Si keyboardnya aja dulu Oke 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 Kita coba ketik 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 Hmm Feelsnya sih Gak semurah Kalau kalian tau Keyboard Gujodok ya Gak semurah itu Tapi juga Gak seenak Keyboard Rexus yang kemarin Dan saya Review Karena itu Lebih tactile ini Dia travel Mencetnya tuh gak terlalu dalam Jadi kayak Langsung klik gitu Kayak Gampang kepencet Gak yang Agak dalam gitu Enggak Jadi dia Kayak Mirip-mirip Keyboardnya Ipad Yang Folio Kalau gak salah ya Namanya Tapi gak seenak itu Oke Oke Apa ya Bandingannya ya Dulu saya pernah nyoba Keyboardnya Advanced ya Advanced yang LVX Itu kayaknya Lebih enak yang ini sih Oke 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 Software oke Terus saya pengen Coba yang si Pennya ini Disini Ada Tombol-tombolnya Ini saya gak tau buat apa ya Nanti mungkin bisa Di custom gitu Tapi gimana cara Nyala ini ya Jadi saya baru tau Untuk ngonekin si Stelus pennya ini Jadi kita tuh harus Mencet Tombol 2 Yang ada di pennya Kayak gini Barengan dipencet Terus nanti disini Akan ada Blinking Lightnya gitu Jadi di lampu kecilnya Ini dia akan nyala-nyala Dan kalau Kita lihat di Tabletnya Nah Nanti dia akan bisa Ngediscover tuh Nah ini dia Sip Find Poco Smart Pen Dan juga tadi ternyata Pennya Abis ya Baterainya Jadi saya Cas dulu Pake powerbank Nah Sekarang udah Connect gitu ya Aksesorisnya Keyboard dan Pennya Saya mau coba Dikit untuk Pennya kayak gimana Fillsnya Kita buka Kita buka Notes aja Oke 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 Sini saya atur Ketebalannya Oh Ini bukan Pullpoint ya Oh ini Ini Jadi Dia gak bisa Terlalu miring Kayaknya ya Si Pennya ini Bisa sih Tapi Kurang Akurat aja Kalau miring Terus apakah dia bisa Tebal tipis Misalkan kayak gini Oke Oh bisa Dia ada Semacam Pressure Sensornya Jadi Bisa Tipis Terus Tebal Tipis Tebal Gitu ya Bisa kita Pencet topik keras Oke Nice Buat orang-orang Yang mau Gambar-gambar Harusnya Cukup Oke Cuman Dia bisa Ngarasir Gini Kayak nyamping Enggak Oh bisa Bisa Dia bisa Agak Nyamping Ini kayak Mau ngearsir Oke 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 Ya So far So good sih Untuk Pennya ini Palingan Nanti saya coba Lagi ya Untuk Di reviewnya Apakah sebagus itu Untuk pen Dan keyboardnya Juga tadi Dan apa Pen point Dari kedua Aksesoris ini Oke Mungkin Segitu dulu Untuk Unboxing Dan first impression Saya Jadi Menurut saya Untuk harga 5, 5 jutaan Untuk Satu paket Lengkap ini Tablet Dan keyboardnya Itu menurut saya Sejauh ini Oke Lengkap ya Untuk Pemakaiannya Nanti Bisa Macem-macem Karena Didukung beberapa Aksesoris juga Tinggal Kita lihat aja Secara performa Secara Experience nya Gimana dengan Si Pocopad ini Oke Mungkin Segitu aja Untuk Video kali ini Terima kasih Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Maupun tidak Jangan lupa Like dan subscribe Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Stay update Sampai jumpa